musik oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube peternak sabi kebumen untuk kesempatan siang hari ini saya berada di belakang SMK Negeri 1 Ambal ini ada cerita menarik dari peternak sabi bisa dapat sabi dengan cara yang unik nanti kita simak videonya oke teman teman ini saya di kandang Pak Mardi ini lokasinya belakang SMK Negeri Ambal ini sedang melihat proses bikin palangan ini jenang anek palangan apa ya Pak? anak jenang anek apalah palangan ngawin nak? orang anak jenang anek? orang anak gak ada namanya ini total peliharaannya berapa ekor sapi ini Pak? 7 ekor 7 ekor jantannya berapa ini Pak? 5 jantannya 5 simentalnya ada berapa? simental 2 ada 2 ekor nanti kita lihat di belakang teman teman ini katanya ada cerita menarik dari sapi simentalnya hasil ternakan burung bisa dapat sapi ini katanya nanti kita tanya-tanya ya Pak ya Pak? monggo oke 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 teman teman menurut infonya ini sapi simentalnya hasil dari jual 2 pasang burung sepasang burung cucak rowo dan sepasang burung murai ya teman teman yang punya gak mau di itu di wawancarai katanya gak biasa di depan kamera ini tau sendiri ya untuk harga sepasang cucak rowo sampai berapa dan murai sampai berapa mungkin sekian dulu ya videonya dari saya jangan lupa like comment share dan subscribe channel youtube peternak sapi kebumen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ini ada cerita unik dari sapi simental ini katanya ini habis jual burung hasil jual burungnya itu bisa dapat sapi simental ini teman teman nanti kita tanya ya hasil jual berapa ekor burung sampai bisa dapat simental ini oke teman teman ini yang paling tua ya paling senior paling jumbo di kandang sini di kandang pak mardi ini lokasinya di ambal ini pejantan paling gede disini untuk estimasi bobot sekitar 750an ini ini mur berapa tahun ini pak? lima tahun lima tahun setengah lima tahun setengah ini udah tinggi sapinya punuknya gede tapi masih aktif buat ngawin wak masih aktif buat ngawin saya sampai naji cera wak gedenya sepira wak berarti orang ini mau kaya semen tapi wak gimana korang? Oke, sampai berbunuh. Kecil. 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 Oh iya, berenuh. Oke, saya berbunuh. Saya berbunuh, Pak, saya berbunuh. Saya berbunuh, Pak. Saya berbunuh, Pak. Pak! selamat menikmati oke teman-teman ini proses bikin tempat penjepitan buat proses pengawinan sapi betina tiap hari ada berapa ekor betina apa biasanya tidak pasti tapi tiap minggunya proses pembikinan talangnya ini biasanya yang buat jadi pejantan disini yang mana aja nih pak jadi yang punya betina nanti milih jadi nanti ada pilihan ini ada tiga ekor pejantan jumbo-jumbo oke ini udah jadi teman-teman simpel oke ini udah jadi teman-teman simpel ini disini tempat istilahnya buat ngawinkan betina-betina jadi betinanya dibawa ke kandang sini nanti bisa pilih pakai pejantan yang mana sesukanya ada tiga ekor di belakang ada satu yang jumbo itu ini teman-teman kandang disini ada simpelnya juga ini dua ekor ini yang satu ini ini hasil diri jual burung citap rowe ini sama burung murai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati